Aduh, kotor banget sih nih, udah lama banget sih emang ya gak dibersihin ya, secara kita sibuk sekali nih bekerja di perkotaan. Tapi aduh, kalau misalnya kelamaan gak dibersihin gini kan pasti bahaya juga ya buat pernafasan kita ya, apalagi yang punya anak kecil. Tapi saya gak punya waktu buat yang namanya buka-buka ini, ya kan mur-murnya, nanti belum lagi dirakitnya gak bisa. Mungkin kalau misalnya dengan kipas yang lebih kecil akan lebih mudah ya, tapi kalau yang sebesar ini, gimana caranya ya? Saya mau coba cara yang mudah tanpa buka mur-mur kipas ini langsung bersih. Selengkapnya di Morning Tips. Oke, saya lihat sih ya di beberapa tutorial, cara ini nampaknya ampuh tapi memang harus ditinggalkan beberapa waktu. Jadi misalkan nih, kita mau pergi, yaudah kita lakukan dulu bersih-bersihnya, baru setelah itu kita tinggal pergi. Setelah pulang, langsung bersih. Nah, apa yang kita butuhkan nih? Di sini ada alat dan bahan. Saya tadi sudah punya kuas ya, kuasnya nanti untuk bersih-bersihin dulu kipas anginnya. Setelah itu ada lap, ada untuk spray alias untuk nyemprot-nyemprotin nanti. Nah, untuk membersihkannya, kita membutuhkan air, terus di sini ada baking soda, sama ada sabun cuci piring. Perbandingannya antara baking soda sama sabun cuci piringnya itu satu banding satu. Jadi disesuaikan aja sama besarnya kipas yang mau Anda bersihkan. Kalau saya ini tiga banding tiga ya, jadi baking sodanya tiga sendok, terus sabun cuci piringnya juga tiga sendok. Oh iya, hampir lupa. Jangan lupa, kita butuh yang namanya plastik nih. Ini juga disesuaikan aja sama besarnya kipas angin Anda. Langkah yang pertama, dibersihin dulu nih supaya kerja baking soda sama sabunnya tidak terlalu berat. Ya ampun, ini sudah berapa lama ya, dasar malas sekali sepertinya. Membersihkan ini ya, pemirsa. Karena memang pasti yang paling benar sih dibuka, ya kan? Terus, baling-balingnya juga diangkat, dilepas. Setelah itu, dicelup dan dibersihkan dengan sabun. Berikutnya nih, kita akan campurkan si air dan juga baking sodanya ya. Di sini saya tadi bilang sudah punya tiga sendok makan baking soda dan sabun cuci piring. Kita aduk sedikit ya, setelah itu boleh kita aduk setelah masuk ke dalam botol semprotannya. Kita langsung semprotin ke seluruh area baling-balingnya ya. Tapi hati-hati banget nih, jangan sampai kena dinamo yang di belakangnya. Kalau enggak nanti auto ganti kipas baru. Tuh, lihat. Wih, kotorannya juga udah air. Oke, sekarang langsung kita tutup. Dengan kantong plastik. Saya rasa udah cukup nih. Tinggal nanti kita nyalain aja kipas anginnya. Terus tinggalin beberapa saat. Nanti bersih deh, dilap juga sih ya. Butuh bantuan, sedikit elap juga nanti. Coba kita nyalain dan kita buktikan. Nah, ini udah saya dijamin beberapa saat ya. Ya, lebih dari 20 menit sih pemirsa. Coba kita langsung matiin aja dulu. Eee, tuh. Jadi tadi kipasnya kita hidupin dengan kecepatan maksimal. Supaya debu-debunya yang kemudian sudah nempel-nempel banget itu. Pindah deh ke plastik ini. Coba kita buktikan ya. Kita buka dulu nih plastiknya satu per satu. Wow, gak terpemirsa tuh. Ya kan? Nah, lumayan lah ya. Daripada gak sama sekali, sisanya tinggal kita bersihin sama elap. Kita lap-lap aja. Oke. Sambil saya bersih-bersihin lagi nih bagian luar ya pemirsa. Untuk Anda yang ketinggalan. Eh, tadi emang sekotor apa sih Daniar? Coba kita lihat perbandingannya ya. Sambil Anda cari tahu apa-apa aja yang dibutuhin untuk bersihin kipas tanpa bongkar bautnya. Hmm. 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 selamat menikmati selamat menikmati